Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan gagasan Prabowo yang disampaikan di Singapura 1 Juni lalu akan bisa diupayakan setelah gencatan senjata di jalur Gaza tercapai. Sedangkan untuk urusan Pasukan Perdamaian Indonesia ke Palestina, Indonesia akan berada di bawah Koordinasi Dewan Keamanan PBB. Nah yang dimaksud oleh Pak Prabowo adalah tentunya kalau ceasefire sudah dapat terwujud the day after apabila PBB memutuskan untuk mengirim Pasukan Perdamaiannya maka Indonesia siap untuk mengirimkannya. Sama dengan pada saat PBB memutuskan untuk mengirim Pasukan Perdamaian misalnya di Sudan Selatan, di Libanon, di tempat lain. Jadi keywordnya adalah apabila PBB memutuskan untuk mengirim Pasukan Perdamaian maka Indonesia akan siap untuk berkontribusi. Dan ini bukan hal yang pertama kali dilakukan Indonesia, sudah di beberapa tempat kita mengirim Pasukan Perdamaian dan terbukti we are among the largest contributors untuk Pasukan Perdamaian dan ini juga sejalan dengan konstitusi kita, ikut menjaga perdamaian dunia. Terima kasih telah menonton!